1 2 Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat petani semuanya Salam sejahtera selalu untuk sahabat-sahabat petani semuanya Oke dalam kesempatan kali ini ya Sahabat petani semuanya Saya akan melakukan penyemprotan tanaman cabai yang baru Berumur kurang lebihnya 1 bulan ini ya Sahabat petani semuanya Saya agak lupa dari pertama tanamnya itu Saya tidak menghitung harinya berapa Dan dalam kesempatan kali ini saya menggunakan Yang mudah ya Sahabat petani semuanya ya Karena biar cepat ini ya Sahabat petani semuanya saya menggunakan ini Untuk mengatasi Penyakit busuk Pucuknya ya sahabat petani semuanya Menggunakan antrakol ini ya Kemudian saya disini menggunakan ini Dengan merek dagangnya kurakron ya Sebagai Pengembasmi hamanya sahabat petani semuanya Juga ada bahan satu yang sangat luar biasa ya sahabat petani semuanya Oke disini saya akan Mengaduk terlebih dahulu ini ya Antrakol ini Untuk penyemprotannya Antrakol ini sangat efektif untuk membasmi yang namanya penyakit busuk Pucuk ya Yang diakibatkan oleh sendawan sahabat petani semuanya Biasanya kalau tanaman dia sudah Mulai seger-segernya ya Itu akan terjadi banyak serangan Penyakit busuk pucuknya Makanya disini saya menggunakan ini Antrakol ini ya Untuk Mengatasi penyakit tersebut Ini saya kasih Kalau belum kena ya sahabat petani semuanya Itu cuma cukup satu tutup ini saja Eh satu sendok ini ya sahabat petani semuanya Kalau sudah terkena parah ya sahabat petani semuanya Menggunakan antrakol ini Itu tiga sendok sahabat petani semuanya Kalau sudah banyak itu yang menyerang ya Tiga sendok dalam satu tangki Ini 16 liter Ini cara yang mudah ya sahabat petani semuanya ya Bisa kita menggunakan secara organik Tetapi agak rumit cara membuatnya sahabat petani semuanya Jadi disini kalau Mau yang cepat ya seperti ini ya Menggunakan Ini fungisida ya sahabat petani semuanya Kalau Busuk pucuk pokoknya menggunakan fungisida yang berbahan aktif Propinep sahabat petani semuanya Disini bahan aktifnya Kalau ada antrakol Kalau ada itu ya sahabat petani semuanya Kalau tidak ada dengan merek yang lain Yang penting antrakol ini Oke kemudian disini saya masukkan ini ya Ini adalah kurakron Untuk membasmi Hamad trip ya sahabat petani semuanya ini Cukup dikasih Satu tutup saja ini Ini baunya sangat luar biasa ya Baunya sangat luar biasa ya Baunya sekali sahabat petani Untuk pengadukan kalau bisa dibisah ya Jangan digajikan satu Antrakol dengan Penisipa ini ya Dengan insektisida sahabat petani semuanya Nah kemudian ini Yang paling utama ya sahabat petani semuanya ya Kemudian ini yang paling utama ya sahabat petani semuanya ya Ini yang sering saya pakai Kenapa ini saya bawa-bawa kemana-mana ini Karena ini sangat efektif sekali untuk membasmi Yang namanya kutu-kutuan ya Hama apapun Kalau terkena ini baunya ya sebenarnya Sahabat petani semuanya Ini bisa untuk mengatasi yang namanya lalat buah Ini ya Kutu daun Kutu kebul Trip ya sahabat petani semuanya Ulat juga Berbagai macam jenis hama Kalau terkena ini Dia tidak akan berani Kalau tanaman itu ada ininya ya Ada obat ini Dia tidak akan berani nempel sahabat petani semuanya Ini cukup kita kasih Sedikit saja ya Satu tetes Satu dua tetes saja Satu Dua Nah dua tetes saja ya sahabat petani semuanya Ini sudah cukup Ini adalah minyak angin Sahabat petani semuanya ya Minyak angin mentol oil ini ya Ini Nah jadi itu sahabat petani semuanya Tadinya awalnya saya pun tidak percaya ya sahabat petani semuanya ya Menggunakan minyak angin mentol oil ini bisa Mengatasi yang namanya kutu Kutu-kutuan hama ya sahabat petani semuanya Tapi setelah saya uji coba dan saya perhatikan berkali-kali Memang betul sahabat petani semuanya Hama mingkat sahabat petani semuanya menggunakan ini Tidak perlu repot-repot kita bingung-bingung Bahan-bahan sepilih-sepilih seperti inilah yang bisa mengatasi Kalau Menggunakan ini Itu tidak Efektif betul ya Ini untuk membunuhnya ya sahabat petani semuanya Kalau yang kena Kalau yang tidak kena dia tidak akan mati Jadi kalau Menggunakan ini Baunya kan awet betul Dia tidak berani mendekat Sahabat petani semuanya Ini kita aduk Biar nanti kita semprotkan Ini airnya sudah khasnya bau Ya sahabat petani semuanya Jadi ya seperti itu ya sahabat petani semuanya Kita menggunakan minyak angin mentol air ini ya Itu Manusia saja Kalau kita mencium baunya terus-menerus Tentunya kita akan mumet malahan ya Ini obat ini sepertinya untuk manusia ya Mengatasi macu angin Tetapi kalau Baunya terus-menerus Kita Hirup Ya tentunya kita Malah mabuk Jadi seperti itu ya sahabat petani Oke sahabat petani semuanya Saya akan melakukan penjemprotan terlebih dahulu Salam sukses selalu Untuk sahabat petani semuanya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa Minyak angin mentol oil Oke Salaman cabennya tidak sama ya sahabat petani semuanya Ini ada yang umur satu bulan Dan ada yang umurnya sudah Tua ini Karena bibitnya tadinya tidak sama Dan karena ini jauh betul dari rumah Terus saya kebanyakan keharapan Jadinya seperti ini ya Tidak sama tumbuhnya ini Bukar ini sahabat petani semuanya Ini terlambat mengobat Jadinya keriting Dan ini yang tadinya keriting ya Sahabat petani semuanya Setelah saya menggunakan obat tadi ya Yaitu minyak angin Obat petani Maka dia boleh lagi seperti ini Dan sehat lagi ya sahabat petani semuanya Sudah mulai mau berbuah Ini obatnya Kalau kemarin pupuknya ya Sahabat petani semuanya Kali ini obatnya Sampai jumpa